Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa dan sasra inggris oke pada kesempatan ini kita akan belajar materi kita yang kedua yaitu KD 3.2 materinya contoh kalimat untuk materi kita kali ini I have waited a long time ada yang tahu kalimat ini menggunakan rumus tensis apa oke akan kita bahas materi kita kali ini ya materi kita kali ini adalah KD 3.2 untuk kelas sebelas oke materinya adalah tentang present perfect stand apa itu present perfect stand present perfect stand sudah kalian pelajari pada saat kalian SMP jadi kali ini saya ingin mengingatkan saja mengingatkan kembali apa itu present perfect stand disini kita akan mempelajari apa rumusnya penggunaannya untuk apa kemudian contoh kalimatnya seperti apa oke kita lanjutkan penggunaan penggunaan present perfect stand untuk apa penggunaannya yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sekarang jadi kalau kegiatannya dilakukan kemarin itu pakainya simple past stand kalau dilakukannya masa yang akan datang itu pakai future perfect stand eh future stand tapi kalau kegiatan yang telah dilaksanakan sekarang itu menggunakan present perfect stand oke bagaimana rumusnya rumus dari present perfect stand yaitu rumus kalimat yang positif rumusnya subject, has, kemudian have, verb, tree, plus object itu untuk yang positif untuk kalimat positif diartikan telah jadi misalnya I have read my book saya sudah atau saya telah membaca buku saya untuk kalimat negatif untuk kalimat negatif rumusnya berbeda dengan yang positif tentunya untuk kalimat yang negatif di sini ada setelah has, have, ada not ya jadi setelah has, have, ada not setelah itu kata kerjanya tetap sama menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga arti atau makna kalimat dari present perfect stand yang negatif maknanya yaitu belum diartikan belum misalnya I have not read my book berarti saya belum membaca buku saya rumus yang ketiga adalah rumus yang introgratif rumus yang introgratif diawali dengan has, have, kemudian subject pop, three, plus object kalau rumus yang ketiga ini kalimatnya kalimat tanya jadi kalimatnya diartikan apakah bla 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 sudah contoh have you read your book apakah kamu sudah membaca buku kamu jadi diartikan apakah sudah oke berikutnya adalah rumus yang nominal disini ada perbedaan antara rumus verbal dan nominal tentunya rumus yang nominal ini setelah has, have menggunakan bin non-verb artinya disini kalimatnya tidak menggunakan tidak menggunakan kata kerja jadi setelah has atau have ada bin di belakangnya non-verb atau selain kata kerja untuk kalimat negatif setelah has, have sama ada not kemudian bin untuk kalimat yang introgratif has, have disimpan di depan baru subject kemudian bin setelah itu ini maaf tidak ada verb tree langsung ke non-verb oke nah bagaimana penggunaan has atau have has kita gunakan pada saat subjectnya berupa he atau ketiga tunggal he itu kata ganti untuk laki-laki si kata ganti untuk perempuan it untuk benda nina nina itu artinya orang ketiga tunggal kemudian untuk have have kita gunakan pada saat kita menggunakan pada saat kita membuat kalimat menggunakan subject they we I dan you sudah jelas ya has dan have itu penggunaannya berbeda tadi yang has untuk ketiga tunggal yang have untuk they we I you oke selanjutnya ini adalah contoh contoh dari present perfect stand contoh dari kalimat yang positif Linda has written 10 application letters Linda sudah menulis 10 surat lamaran jadi setelah has ada kata kerja setelah has ada kata kerja bentuk ke tiga oke berikutnya contoh yang negatif Linda has not written Linda has not written 10 application letters disini ada perbedaan setelah has menggunakan note kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga berikutnya contoh bentuk dari intro gratif atau kalimat tanya kita lihat disini kalau dia intro gratif has disimpan di depan kemudian subject 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 nya adalah Linda kemudian pop tree ini kata kerja bentuk ketiga Linda has Linda written 10 application letters apakah Linda sudah menulis 10 surat lamaran oke itu dia contohnya kita lanjutkan berikutnya time indicator menggunakan many times before for since several time oke next hari ini selain kita belajar present perfect stand kita juga mempelajari past perfect stand ada perbedaan antara present perfect stand dan past perfect stand kalau present perfect stand waktunya sekarang dan penggunaannya pun berbeda oke untuk past perfect stand rumus yang digunakan adalah subject head pop tree jadi disini berbeda dengan yang present kalau yang present tadi subject subject kemudian has atau have tapi kalau pas perfect stand rumusnya setelah subject menggunakan head menggunakan head kata kerjanya sama bentuk ke tiga jadi kalau kalian membuat kalimat bentuknya perfect stand perfect stand maka kata kerjanya dipastikan menggunakan kata kerja bentuk ke tiga atau verb tree oke kita lanjut keterangannya apa head digunakan untuk semua subject kalau tadi has dengan have penggunaannya berbeda has tadi untuk ketiga tunggal sedangkan have digunakan untuk dewi ayu kalau head disini digunakan untuk semua subject oke penggunaannya penggunaannya untuk apa pas perfect stand pas perfect stand digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau tindakan yang terjadi sebelum kegiatan lain di waktu lampau jadi disini ada dua kegiatan yang terjadi jadi kegiatannya itu beriringan satu kegiatan kemudian ada kegiatan lain jadi saya ulangi lagi pas perfect stand digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau tindakan yang terjadi sebelum kegiatan lain di waktu lampau rumus lengkapnya rumus lengkapnya kita lanjutkan contoh i watch tv last night then i sleep i had watch tv before i sleep itu contoh yang positif contoh yang negatif i had not watch tv before i sleep had you watch tv before you sleep itu contohnya oke ini kata kerja yang kita gunakan kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk ketiga jadi kalau pada quiz atau pada soal-soal past perfect tense present perfect tense maupun future perfect tense nanti kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga ini adalah kata kerja bentuk ketiga silahkan dipelajari bentuk-bentuk kata kerja terutama yang irregular verb kata kerja yang tidak beraturan oke inilah akhir dari penjelasan saya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian kalau ada pertanyaan silahkan tanya saya di grup saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati